Intro Aparat polisian melangkap 3 anggota Jemaah Islamiyah di Jawa Tengah dan 3 lainnya di Jakarta 5 anggota GAM tewas dalam kontak tembak dengan aparat keamanan di Aceh Utara Intro Selamat malam seputar Indonesia kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 11 Juli 2003 bersama saya Aymanu Caksono Dan saya Divi Triana, segera kami awali seputar Indonesia dengan laporan penangkapan anggota Jemaah Islamiyah Polisi berhasil menangkap 3 tersangka Jemaah Islamiyah di Semarang, Jawa Tengah Sementara itu 2 tersangka anggota Jemaah Islamiyah ditangkap di Jakarta Seorang lagi yang juga ditangkap melakukan bunuh diri Sejak Selasa hingga Jumat ini hari, tim Reskrim Poli dan Metro Jaya berhasil menangkap 3 tersangka anggota Jemaah Islamiyah di 2 tempat terpisah Mereka yang ditangkap adalah Pranata Yuda alias Mustafa, Suyono alias Abu Faruk, dan Ihmah Yudin alias Asim di 2 tempat terpisah Kapolda Metro Jaya Irjen Makbul, Pak Nemanegara mengungkapkan penangkapan pertama dilakukan terhadap Mustafa, mantan ketua Mantiki 3 Jemaah Islamiyah Mustafa ditangkap bersama Suyono selasa lalu di Jalan Kali Abang, Bekasi Utara Dalam penangkapan itu, polisi berhasil menyita barang bukti berupa 1 tas koper berisi 1 pucuk senjata laras panjang M16 berikut magazin 1 senjata api FM berisi 4 peluru, 2 buah teleskop, serta sejumlah buku dan dokumen Jemaah Islamiyah Polisi lalu mengelakukan pengembangan dan menangkap Ihwah Yudin Jumat ini hari tadi di Jalan Kebagusan 3 Pasar Minggu beserta barang bukti sebuah senjata laras panjang M16 dan 1.640 peluru kaliber 5,56 mm Saat diperiksa, Ihwah Yudin yang kedua tangannya saat itu terborgol berhasil merebut barang bukti berupa senjata M16 dan melakukan tindakan bunuh diri Sedangkan dalam pemeriksaan terhadap dua tersangka lainnya, yakni Mustafa dan Suyono Polisi mengetahui bahwa organisasi Jemaah Islamiyah tengah menyusun rencana serangan bom di beberapa tempat vital di Jakarta dan juga mengincar beberapa tokoh masyarakat Bukan oleh dia, tapi disini saya tidak akan menyebutkan sasarannya siapa, tetapi yang jelas Dia sudah mempunyai rencana untuk melakukan pengeboman di berbagai tempat umum dan tempat ibadah Jadi ini saya minta kepada rekan-rekan sekalian tidak untuk menyebutkan nama-namanya Kemudian juga mereka menyebutkan ada beberapa sasaran orang, per orang Ada nama-namanya dan ini sudah diakui adalah sebagai target berikutnya Polisi memastikan dua anggota Jemaah Islamiyah yang ditahan terkait dengan peledakan bom Bali Oktober 2002 lalu Namun polisi masih menyelidiki kemungkinan keterkaitan kedua tersangka dengan Abu Bakar Basir yang banyak disebut sebagai ketua Jemaah Islamiyah Feby Andriananto dan Miller Abah melaporkan Polisi sore tadi menggrebek sebuah rumah kontrakan di Semarang, Jawa Tengah yang diduga sebagai sarang kelompok hambali Salah satu ketua Jemaah Islamiyah yang menjadi tersangka kasus peledakan bom Bali Selain tiga tersangka, polisi juga menemukan beberapa senjata api beserta pelurunya Rumah yang digrebek berlokasi di Taman Sri Rejeki 7, nomor 2, Kelurahan Kalibanteng, Kidul, Semarang Barat Dari rumah ini, polisi menemukan dua senjata api laras pendek, satu laras panjang, seribu detonator, 65 TNT, empat kotak berisi TNT, 1.800 lebih butir peluru, dan 21 senjata api jenis M16 Tiga tersangka yang kini ditahan di Mapolda, Jawa Tengah, masing-masing bernama Lulu, Eko, dan Heru Kapolri Jenderal Daibaktiar mengatakan penggrebekan ini merupakan pengembangan dari pengakuan Yusuf Tersangka yang tertangkap di Magelang tiga hari lalu Yusuf saat ini diamankan di Mapolda, Jawa Tengah juga Dan hasil pengusutan sementara, polisi menemukan surat dokumen yang ditujukan kepada hambali tokoh jamaah Islamiyah dan surat-surat tentang bom Bali Dan hasil pengusutan sementara, polisi menemukan di Mapolda, Jawa Tengah